Oke sahabat termawan dimanapun berada ini beginilah kondisi penurunan Al-Quran ya yang diturunkan oleh lembaga-lembaga yang mendaftarkan diri ke koordinator Loksemawe di Aceh ini Ini ada sekitar 103 lembaga yang terdaftar dan Alhamdulillah ini seperti terlihat ya para pimpinan lembaganya semangat untuk kemudian menurunkan Al-Quran bergotong royong bersama-sama supaya penurunan Al-Quran ini lancar dan kemudian tunggu kebersamaan ya Seperti yang terlihat ini ada sekitar akan diturunkan sekitar 206 bus berupa Al-Quran, Ikhro dan Buku-Buku Islam Kalau di total ini sekitar ada sekitar 10.000 eksemplar ya yang diturunkan di titik kumpul Loksemawe ini Ini luar biasa sekali perjalanan kita dari Banda Aceh ya Banda Aceh menuju Loksemawe ini sekitar 2 hari Apa itu menyebarkan manfaat Al-Quran melalui jalan provinsi Sehingga di daya-daya itu luar biasa sekali pengalaman luar biasa sekali Dan ini kita juga kali pertama ya untuk tim 5 menurunkan Al-Quran di titik kumpul Loksemawe Ini tidak lainnya tidak bukan adalah kerjasama dari orang-orang baik Sahabat dermawan dari Lajiswa Pesanen Ahilal yang telah berkontribusi ya Kami ucapkan terima kasih banyak sekali lembaga ataupun pesantren ataupun daya yang merasakan manfaatnya ya Dari Al-Quran dan buku-buku Islam yang diberikan oleh Lajiswa Pesanen Ahilal Dan ini semua sangat mendukung sekali pembelajaran disini Yang mana di Aceh ini sahabat dermawan ini sangat kental sekali dengan kegiatan religiusnya Kita selama 2 hari ya ada di Banda Aceh kemudian sekarang ada di Loksemawe Itu sepanjang jalan itu banyak banget daya-daya ataupun misalkan pesantren yang emang menjadi kegiatan yang sangat penting di Aceh ini Jadi berwakaf Al-Quran untuk daerah Sumatera khususnya Aceh ini sangat tepat sekali menurut saya Karena memang benar-benar sangat dibutuhkan oleh orang-orang disini Kami ucapkan terima kasih kepada para donatur Semoga apa yang telah dikontribusikan dibalas dengan bergifat kebaikan oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih dalam edisi sebarat Quran Sumatera Kali ini kita berada di titik kumpul Loksemawe ya Alhamdulillah ini kita dari pagi banget tadi ada sekitar 8 pagi udah nyampe sini Ini disini ada sekitar 103 lembaga ya yang terdaftar di titik kumpul Loksemawe Yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan manfaat berupa Al-Quran, Ikro dan buku-buku Islam ya Dari Lajiswa Pesanen Ahilal Ini suasana ramai sekali ya Jadi disini lembaga-lembaganya sangat peperhatik Kemudian membantu dan rasa kebersamaannya tinggi ya Kita coba akan tanya ke salah satu penerima manfaat ya Dari salah satu lembaga yang ada di Loksemawe ini Boleh ke bapak ini dulu ya Dengan siapa pak? Namanya pak? Pak Nasruddin Pak Nasruddin Pak Nasruddin dari lembaga mana pak? Lembaga-lembaga Al-Baitul Huda Baitul Huda itu masih di daerah Loksemawe Pak? Masih di Aceh Utara Aceh Utara, oke Tadi jam berapa pak ke sini pak? Jam 8 lewat ya Alhamdulillah ini dengan Pak Nasruddin salah satu penerima manfaat dari lembaga Baitul Huda Bagaimana pak perasaannya mendapatkan Al-Quran dan buku-buku Islam serta ikro dari Lajiswa Pesan Al-Hila? Senang Kenapa bisa senang pak? Senang Bermanfaatkah Al-Quran dan ikro ini? Bermanfaat untuk anak-anak Sebelumnya di Aceh pernah ada acara seperti ini pak dari lembaga lain? Belum pernah ada Jadi ini Lajiswa Pesan Al-Hila adalah kali pertama ya Yang menyebar luaskan manfaat di Aceh Utara Oke terima kasih pak Nasruddin kita ke penerima manfaat Sami-sami Sami-sami, udah bisa bahasa Sunda ya pak ya? Sumaha tamang Alhamdulillah saya pak Ini pak Nasruddin ini Ini pak Namina Abi Abi isep Fauzi Abi di Bandung Terang dengan bahasa Sundanya Biasa bahasa Sunda Ini bisa bahasa Sunda teman-teman Jadi kita banyak saudara sebenarnya ya di belahan dunia mana pak? Dengan bapak siapa pak? Pak Muhammad Pak Muhammad Dari Lembang kapan pak? Beytul Fatah Beytul Fatah Masih di daerah Sumau ya? Masih di daerah Sumau ya Kecamatannya masih bilang Belang banget ya pak ya Bapak bagaimana nih pak perasaan mendapatkan Al-Quran Kemudian kekronan buku-buku Islam Dari Jadiswa Pesan Al-Hila Alhamdulillah kami dari apa Lembaga Selatan Di apa TPA Beytul Fatah Al-Quran Sangat berguna Selanjutnya pada anak-anak Masih kecil ya Masih ikram Sangat bermanfaat Sebelumnya Pun kami Belum merasakkan seperti ini Yang Yang serba Bagus seperti ini Apalagi berkeliling Langsung dengan Panitia-panitia yang Mantap Sangat bersyukur Ini di Kota Lusma Jadi membutuhkan Mungkin ada lebih banyak lagi Yang memang bisa Kita sebarluaskan Jadi hanya beberapa Saya lihat di grup Yang Terupdate Atau memang tergabung Banyak lagi yang memang membutuhkan Yang masih ada di Kota Lusma Terbatas ya Mungkin itu aja Terima kasih kepada Pemakasih Yang memang sudah Mengentar oleh penelitian langsung Kepada Daya Al-Lupiah Terima kasih Sama-sama Pak Muhammad Alhamdulillah ya Sahabat termawan Begitu adalah Testimoni ya Dari para penerima Mafaat Di Kota Lusma Ternyata saya juga Sama terharu ya Ini di Aceh ini tuh Butuh banget Al-Quran Buku Islam Dan kemudian Ikro Yang kemudian digunakan Untuk anak-anak Mengaji ya Disini akan sangat Bermanfaat sekali Memang teman-teman Karena saya juga Melihat sendiri ya Aktifitasnya Aktifitasnya tuh Setiap hari itu Tiada hari tanpa Mengaji Mengaji Al-Quran Mengaji ilmu-ilmu agama Yang kemudian Menjadi ciri khas Dari Aceh ini Adalah kegiatan religiusnya Yang sangat tental ya Terima kasih Kepada sahabat termawan Yang terus mengikuti Perjalanan tim SWK Sebar Quran Sumatra Ini kita masih Dalam Suasana Ini ya Pembagian Akurannya Ini sekitar 103 ya 103 lembaga Yang terdaftar Masing-masing lembaga Mendapatkan dua dus Yang satu dus itu Masing-masing Ada 50 Akurannya Bagaimana Oh iya Boleh kita ke penerima Mbah Pasa Dengan Pak Ustaz Siapa Pak? Sulaiman Pak Sulaiman Pak Ustaz Sulaiman Dari mana Pak? Dari sini juga Berarti menghafal Al-Quran Ya Pak Oke Pak Ustaz Sulaiman Bagaimana nih Pak Perasaannya Mendapatkan Bantuan Al-Quran Buku Isra Kemudian Ikro Dari Lajiswa Pasantrenah Hilal Ini luar biasa Guru-guru Yang Mendapatkan Tuhan Ini kan Sangat bersyukur Pada Donator Dan kawan-kawan Yang diamanahkan Di Lembaga ini Alhamdulillah Kemudian Ini bisa Bermanfaat Untuk generasi Generus kita Amin Lebih-lebih Di Aceh hari ini Anak-anak kita Generasi kita Adalah Sudah Minat sekali Untuk menghafal Al-Quran Ada beberapa Lembaga Atau masyarakat Hari ini Yang memang Sangat butuhkan Al-Quran Dan buku-buku Hadis Dan beberapa Buku-buku yang lain Yang menjadi Repensi anak-anak kita Dalam belajar Terima kasih Ini sangat membantu Sekali ya Kegiatan menghafal Al-Quran Jadi teman-teman Seperti yang tadi Pak Ustaz Suley Menjelaskan bahwa Disini tuh Kegiatan menghafal Al-Quran Yang sedang benar-benar Dikalakin Menjadi Pembuncu ya Pembuncu Kemudian ketika Lagi-Lagi Sampasana Ini memberikan Wakaf Berupa Al-Quran Dan buku-buku Islam Jadi insya Allah Ini sangat membantu Pembelajaran disini ya Kemudian-mudian Jadi amal Jari-Yai juga ya Bagi para Lagi-Lagi Yang kemudian Menjadi wasilah Untuk mengantarkannya Kesini Terima kasih Pak Ustaz Suleyman Oke Kita hitung kembali ya Selanjutnya Kita nanti akan ada Beberapa Acara lagi Di titik kumpul Kemudian ini Sementara Kita laporkan Bahwa Titik kumpul Di Lok Sumawi ini Ini Terdiri dari 103 lembaga Islam Yang ada di Kota Lok Sumawi Dan sekitarnya ya Oke Ikuti terus kami ya Jangan bosan-bosan Melihat Tim 5 SWQ Sumatra Untuk menyebar luas Kemangfaat Al-Quran Ikro Dan buku-buku Islam Melalui Lajiswa Pesanen Amin Terima kasih